Intro Kita akan membahas tentang Manusia yang nasabnya Sangat dekat kepada Nabi Tetapi dia termasuk orang yang jauh dari Nabi Dekat secara nasab Tapi jauh dari Nabi Jauh dari sisi akidah Memusuhi Nabi Membenci Nabi Melakukan konspirasi untuk Menyakiti Nabi Tokoh yang kita pelajari ini adalah Abu Lahab Yang kisahnya sebagian diceritakan sedikit Di dalam Al-Quran Bapak Ibu Rahimani Warahimakumullah Tentang Abu Lahab Ini kisahnya tidak terlalu banyak Kisahnya sangat singkat sekali Dan tidak panjang lebar Tetapi tidak mengapa Mudah-mudahan nanti kita akan bisa mengambil pelajaran Dari sosok yang akan kita ceritakan ini Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ditinggal wafat Ditinggal wafat ayahnya ketika Rasulullah masih dalam kandungan Jadi Rasulullah itu yatim Belum pernah lihat ayahnya Beliau dikandungan ibu Beliau dikandungan ibu Ayahnya sudah wafat Kemudian Rasulullah Rasulullah lahir dalam keadaan yatim Kemudian Rasulullah umur 6 tahun Ditinggal wafat ibunda Sehingga umur 6 tahun Rasulullah yatim piatu Terus Setelah itu Rasulullah di asuk oleh kakeknya Yang bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib Sang kakek mencintai Rasulullah luar biasa Sampai Rasulullah umur 8 tahun Ketika Rasulullah umur 8 tahun Maka sang kakek wafat Abdul Muttalib wafat Maka sebelum wafat Abdul Muttalib itu berwasiat Kalau sampai aku nanti mati Maka nanti yang Mengasuh Merawat Ya Rasulullah atau Muhammad S.A.W. adalah Abu Talib Padahal anaknya Abdul Muttalib Itu banyak sekali Anaknya Abdul Muttalib Paman-paman Nabi itu Sangat banyak sekali Tetapi mengapa Yang merawat Nabi Kok Abu Talib Kok tidak paman-paman Nabi yang lain Jawabannya Karena Abu Talib ini Paman sekandungnya Nabi Karena Abu Talib ini Adalah Saudara Kandung Abdullah Ayah Ayah Rasulullah Jadi gini Abdul Muttalib itu punya istri banyak Anaknya juga banyak Nah Abdullah Bapaknya Nabi Dengan Abu Talib Itu sama bapak sama emak Bisa dipahami ya Nah Sejak itulah Rasulullah Rasulullah Seluruh Paman-paman Nabi itu mencintai Nabi Tidak ada yang tidak mencintai Nabi Semuanya senang sama Nabi Termasuk Abu Lahab Abu Lahab ini cinta luar biasa sama Nabi Ketika Rasulullah Terlahir Itu Budaknya Abu Lahab Dalam sebuah riwayat Dia datang ke majikannya Datang ke Abu Lahab Mengabarkan Wahai Tuanku Sesungguhnya ponakanmu Putranya Abdullah telah lahir Saking senangnya Abu Lahab Menunggu keponakannya yang yatim Yang bapaknya sudah wafat duluan Saking senangnya Abu Lahab ini Mendengar bahwa ponakannya lahir Putranya Abdullah Saudaranya dia Maka Budak yang mengabarkan itu Dimerdekakan sama Siapa? Abu Lahab Saking senangnya Abu Lahab Dengan Keponakannya yang bernama Muhammad S.A.W Saya tidak sedang cerita Rasulullah Kalau sedang cerita Rasulullah panjang ya Saya lebih menghususkan ke siapa? Abu Lahab Jadi Abu Lahab itu Cinta luar biasa sama Nabi Waktu Nabi kecil itu tadi Ketika lahir Jabang bayi namanya Muhammad S.A.W Budak yang menyampaikan Berita itu diperdekakan Dan tidak cukup disitu Budak ini namanya Suwaibah Budak wanita Namanya Suwaibah Suwaibah ini Diperintahkan untuk menyusui Nabi Jadi Rasulullah itu Punya bapak ibu yang menyusui beliau Di antara wanita yang menyusui Nabi Adalah Suwaibah Budak wanita miliknya siapa? Abu Lahab Terus waktu berlalu Tidak ada orang yang benci sama Nabi Orang Mekah itu Kalau ditanya siapakah manusia terbaik Di kota Mekah yang paling amanah Paling jujur Maka penduduk Maka tidak ada yang berselisih pendapat Tidak ada dua orang berselisih Semuanya sepakat Manusia terbaik Teramanah Termulia Muhammad Tidak ada orang benci sama Nabi Tolong ditutup Pintu yang bagian akhwat Bagian ibu-ibu Ditutup saja Biar suaranya tidak masuk Suara kendaraan Nah oke Konsentrasi lagi Semua cinta Nabi Tidak ada orang kafir kures yang membenci Nabi Bahkan ketika Rasulullah umur 35 tahun Ketika Rasulullah umur 35 tahun Terjadi banjir bandang Menenggelamkan kota Mekah Sampai banjir ini menghantam Temboknya Kaabah Sehingga sebagian temboknya Kaabah itu runtuh Itu Nabi umur berapa tadi 35 tahun Runtuh Ya Akhirnya orang kafir kures Sebagai suku yang ada di Mekah Suku yang diberi amanat Bertanggung jawab terhadap Perawatan Kaabah Merasa terpanggil Maka berkumpulah orang-orang kafir kures Mereka bagaimana caranya Agar Kaabah ini terbangun lagi Akhirnya mereka sepakat Tidak boleh ada uang kotor Masuk pembangunan Kaabah Meskipun mereka itu jahiliah Meskipun mereka itu orang-orang kafir Jahiliah Orang-orang yang durjana Tapi kalau urusan Kaabah sepakat Mereka memuliakan Kaabah Maka mereka sepakat Mengumpulkan urunan uang halal Tidak boleh ada uang harum masuk Tidak boleh ada uang hasil penjualan berhala Tidak boleh uang hasil Apa Memerintahkan budaknya menjadi pelacur Dapat mahar perzinahan Tidak boleh uang judi Tidak boleh uang hasil Jual minuman keras Tidak boleh Harus uang yang murni Hanya mereka mengumpulkan harta Maka dibangunlah ulang Kaabah ini Bukan dibangun ulang Yang runtuh yang jelek-jelek ini ditata ulang Tapi fondasinya sudah ada Dibangun Nah ketika dibangun Ternyata dana yang halal itu habis Sedangkan pembangunan Kaabah belum selesai Maka Kaabahnya dibuat minimalis Ada sebagian area yang seharusnya masuk Kaabah Tapi kekurangan dana Akhirnya ada sebagian-bagian dari Kaabah yang tidak tercover oleh bangunan Tempat itulah yang namanya Hijri Ismail Nah hanya kalau Antum lihat Anggaplah ini Kaabah Anggaplah ini kota Kalau dari arah situ Panjirkan lihat ada Setengah lingkaran begini Betul? Ya kan? Setengah lingkaran ini Namanya Hijri Ismail Hijri Ismail itu sebenarnya Di zamannya Nabi Ibrahim Itu masuk dalam Kaabah Tapi karena kekurangan dana tadi Tidak sampai Apa? Menutupi Hijri Supaya akhirnya sekarang Dibuat lingkaran itu Jadi kalau orang sholat di setengah lingkaran itu Sebenarnya dia sholat di dalam Kaabah Sehingga Nah setelah itu Mereka Menaruh Hajar Aswad Nah inilah terjadi perselisian diantara orang Kafir Gure Siapa yang paling berhak Menaruh Hajar Aswad ini Setiap Setiap marga Setiap keluarga Setiap bani Ya mengaku dia yang paling berhak Meletakkan Hajar Aswad Akhirnya semua Mengklaim Sayang berhak Sayang berhak Sayang berhak Gitu kan Gak ada yang ngalah Akhirnya mereka bersepakat Wis gini aja wis Kita diam semuanya Kita tunggu Orang yang masuk Masjidil Kharom Siapapun orangnya yang masuk Kita sama-sama gak tahu Zaman dulu gak ada CCTV gak ada Terus kita diam semuanya Daripada ayat-ayat elan Kita diam semuanya Kita tunggu siapa orang yang masuk Ke Masjidil Kharom Nah nanti yang masuk Itulah yang meletakkan Jelas sampai sini Oke Setelah itu Orang-orang dia menunggu siapa yang masuk Ternyata yang masuk adalah siapa Rasulullah Muhammad SAW Belum jadi Nabi Belum diangkat jadi Rasul Rasulullah masuk Akhirnya orang ini Yang bertiket tadi itu Yang tukaran Melihat Rasulullah masuk Mereka langsung sepakat Ittafakna Al-Amin Muhammad Orang yang terpercaya Semua gak ada khilaf Seandainya itu selain Rasulullah Wah ini bani fulan Tidak ada aku gak mau aku Tapi berbungsi masuk itu siapa Rasulullah Al-Amin Semua sepakat Ini orang yang meletakkan apa Akhirnya Rasulullah Rasulullah Ya Ini itu cerdasnya Rasulullah Rasulullah menyuruh Agar ada kain Kemudian Haji Rasulullah ditaruh di mana Di tengah-tengah kain itu Dan seluruh kepala suku itu Memegang ujung-ujung apa Kain Terus didekatkan Dan Rasulullah yang meletakkan Seakan-akan semua suku Atau semua marga Ikut apa Ikut Memasang Batu Hajar Aswat Sampai Nabi umur 40 Kenapa saya ceritakan ini Supaya sampai yang tahu Sejak kapan Abu Lahab itu membenci Nabi Karena pada waktu itu Gak ada yang membenci Nabi Sampai Nabi umur 40 tahun Rasulullah itu disenengkan oleh Allah Suka menyendiri Jadi Rasulullah itu Dijadikan Allah Suka menyendiri Datang ke Gua Gua Hiro Terus sampai terjadilah Apa yang terjadi Yaitu Didatangi Malekat Jibril Dapat wahyu pertama kali Ikro' bismirobikal ladhi khalak Dan seterusnya Saking hirannya pulang Kaget Takut Akhirnya dibawa Khadijah Ke Warokobin Naufal Warokobin Naufal adalah seorang Arab Quraish Tapi dia gak ikut agama jahiliah Tapi dia ikut agama Nabi Isa Kristen Dia baca Taurot Akhirnya kata Warokobin Naufal Sesungguhnya yang datang kepadamu Adalah Jibril Sebagaimana dulu Malekat ini Pernah datang kepada Nabi Musa Seandainya saja umurku panjang Aku akan membelamu Ketika kaummu Mengusir dirimu Seandainya umurku panjang Dan aku menjumpai Masamu Ketika kaummu Mengeluarkan dirimu Nisaya aku akan Menolongmu Dengan pertolongan Yang sangat daksat Rasulullah kaget Kenapa Rasulullah kaget Karena merasa selama ini Tidak ada yang memusuhi Siapa? Nabi Semua orang seneng Sama Nabi Maka ketika Warokobin Naufal Mengatakan bahwa Nanti kamu akan diusir Maka Rasulullah berkata Apakah aku nanti Akan diusir oleh kaummu Maka dijawab oleh Warokobin Benar kamu akan diusir Itu baru Rasulullah dapat info Bahwa nanti Beliau akan menghadapi Cobaan Nah setelah itulah Turun wahyu Kemudian Rasulullah S.A.W Pertama Rasulullah itu Dijadikan Nabi Dengan surat Ikhra Ikhra Bismi Rabi Kaladih Holak Itu jadi Nabi Dan Rasulullah diangkat Jadi Rasulullah Dengan Ia Ayyuhal Mudazirkum Fa'andir Wahai orang yang berselimut Berdirilah Berikan peringatan Jadi Rasulullah itu Nubi Abi Ikhra Wa Ursila Bin Mudazir Rasulullah itu Dijadikan Nabi Dengan surat Ikhra Bismi Rabi Kaladih Holak Dan Rasulullah Dijadikan Rasul Dengan surat apa tadi? Ia Ayyuhal Mudazir Nah setelah diutus Jadi Rasul Rasulullah mendatangi Bani Hashim Ini sejarahnya Kenapa Abu Lahab kok Benci sama nama Ya Jadi begini Ketika Rasulullah umur 40 tahun Diangkat jadi Nabi Itu paman Nabi Yang tersisa cuma 4 Padahal Padahal banyak sekali Lebih dari 10 Tetapi ketika Rasulullah umur 40 tahun Tetapi ketika Rasulullah umur 40 tahun Paman Nabi yang tersisa cuma 4 Dua masuk Islam Dua mati kafir Dua yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Yang nomor 2 adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib Bapaknya Abdullah bin Abbas Yang dua mati kafir Abu Talib Bin Abdul Muttalib Yang nomor Satunya lagi adalah Abu Lahab bin Abdul Muttalib Semua cinta Nabi 4 orang ini Kecuali satu Abu Lahab Baru Nabi umur 40 tahun Dia benci Bagaimana kok Kok Abu Lahab benci Itu bagaimana ceritanya Begini ceritanya Jadi Rasulullah ketika turun Berikan peringatan kepada keluarga Keluargamu Wahi Muhammad Itu Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim itu Baninya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Siapa? Abdul Muttalib bin Hashim Jadi Hashim itu apanya Nabi? Hashim itu Boyutnya Nabi Betul? Saya ulangi Muhammad SAW Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanaq Lah Hashim ini Boyutnya Nabi Otomatis Hashim ini kan punya anak banyak Betul? Betul apa enggak? Bani Hashim Artinya Anak keturunannya Hashim Begitu loh maksudnya Nah akhirnya apa yang terjadi Semua Bani Hashim kumpul Berarti Nabi Pakdehnya Nabi Pamannya Nabi Ponakannya Nabi Misananya Nabi Kumpul dari sini Kurang lebih 40an orang Terus Rasulullah mengatakan Ya Sebelum Rasulullah mengatakan Itu Abu Lahab berkata Segera sampaikan Muhammad Apa yang kau inginkan? Terus Rasulullah SAW mengatakan Bahwa sesungguhnya Aku diutus Kepada umat manusia Secara umum Dan kepada kalian secara khusus Bahwa aku adalah seorang Rasul Intinya begitulah Terus diajak Untuk masuk Islam Untuk menyembah Satu Tuhan Ketika mendengarkan Ucapannya Rasulullah SAW Maka Abu Lahab Langsung berkata Segera kita pegang Tangan keponakan kita ini Sebelum dia dibunuh oleh orang Arab Ini adalah aib keluarga Kita harus cegah Keponakan kita ini Jangan sampai Dia Mendakwakan apa yang dia yakin Ketika Abu Lahab Ngomong kayak gitu Maka langsung ditentang sama Abu Talib Abu Talib mengatakan Nggak Wallahi demi Allah Ya aku tidak akan membiarkan Siapapun menyakiti keponakan Wallahi ya Muhammad Wahai ibna ahi Wahai ponakanku Alangkah percayanya kami Dengan ucapanmu Dan alangkah mendukungnya kami Dengan apa yang kamu dakwakan Perbuat sesuka hatimu Tunaikan apa yang menjadi tugasmu Hanya saja satu Wahai anakku Aku tidak mengikuti agama Jadi Abu Lahab Sama Abu Talib Sama-sama Nggak mau masuk Islam Tapi ada bedanya Apa bedanya Kalau Abu Lahab ini Menentang dan memusuhi Kalau Abu Talib ini Tidak mau masuk Islam Tapi mendukung Memback up Melindungi Dan pasang bajan Terhadap Rasulullah Atau melindungi Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian turun Ayat Ya Fasda' bima tu'mar Dakwah secara terang-terangan Wa'andir asyiratakal akrabin Berikan kabar Berikan apa Peringatan kepada Keluarga dekatmu Maka Rasulullah Naik bukit Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Naik apa Naik bukit Sebelum saya lanjut Ya Sebelum saya lanjut Rasulullah ingin Menizharkan dakwahnya Kita harus tahu Abu Lahab dulu Abu Lahab ini Nama aslinya Bukan Abu Lahab Nama aslinya adalah Abdul Uzza Nama aslinya apa Abdul Uzza Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Pamannya Nabi Abdul Uzza Artinya Hambanya Berhala yang bernama Uzza Jadi orang kafir jahiliya dulu punya sesembahan Di antara yang terkenal adalah Lata dan Uzza Uzza ini modelnya kayak gimana Uzza ini pohon besar Pohon besar Miliknya suku hotofan Shajaroh Ini pohon besar Diagungkan oleh masyarakat jahiliya Kemudian dibuat rumah-rumahan Terus ada juru kuncinya Jadi selama ini yang ada di benak sampeyan Lata dan Uzza kan Berhala yang patung Uzza itu nama pohon Pohon yang disembah Itu dalil bahwa berhala itu gak mesti patung Bisa Kuburan Bisa pohon Bisa ake Bisa gua Bisa batu Paham ya Jadi Uzza itu adalah Pohon yang dikeramatkan oleh suku hotofan Terus dibuat rumah-rumahan Terus dikasih juru kunci Nah ketika Rasulullah SAW fathu makkah Pembebasan kota Mekah Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid Jadi kan ketika Rasulullah Fathu makkah Membersihkan kota Mekah dari kesyurikan Kemudian berhala-berhala yang ada di dalam Kaabah dan di sekitarnya Dipecai oleh Rasul dan para sohabat Maka Rasulullah memanggil Khalid dan mengatanya Khalid pergilah dan hancurkan Uzza Kan sering kan kita sejak kecil sering mendengar Berhala yang bernama Lata dan Uzza Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid Wa'i Khalid pergilah ke tempatnya Uzza dan Hancurkan Uzza Maka berangkatlah Khalid Ternyata Khalid itu bin Walid melihat Radhiya wa'anhu Melihat Uzza itu pohon besar Sama Khalid bin Walid dia apa kan Ditebang dihancurkan dipotong sehingga roboh pohon besar itu Terus Khalid bin Walid balik ke Mekah menghadap Rasulullah Bahwa beliau sudah menunaikan misi menghancurkan Uzza yang disembah-sembah itu Kata Rasulullah Apa yang kamu lakukan Ya Rasulullah saya sudah menebang dan menghancurkan pohon itu Yang disembah-sembah itu Kata Rasulullah kembalilah Kamu belum melakukannya Kembalilah Kembalilah Karena kamu belum membunuh Uzza Akhirnya balik Siapa yang balik? Khalid bin Walid balik Ternyata dicari sama Khalid Yang namanya Uzza ini Ternyata keluarlah wanita Rambutnya panjang Dawul-dawul Jadi aku ngomongan Rambutnya powanjang Ure-ure Ngerti Ure-ure Hanya dibunuh Ditebas sama Khalid bin Walid Inilah selama ini jinnya Uzza itu Jadi jarewang lamongan Sing nunggu apa? Sing nunggu apa? Ya ubit dikuman Itu dalil bahwa Kalau ketemu jin Oh juga Melayu Antemen jinnya Ya nek Melayu duluan Tampak guyu jin Jadi para sohabat Kalau ketemu syaitan itu Gak lari Duwantem di syaitan Sama para sohabat Akhirnya Jin Uzza ini Sing bau reksola Nek jarewang lamongan Paham ya Sing bau reksola Dimang dibunuh sama Khalid Dengan pedangnya Khalid Pedangnya Khalid kan Judukannya apa? Pedangnya Allah Nah dia balik Melaporkan Dan kata Rasulullah Sudah kamu lakukan Kamu sudah menyelesaikan tugasmu Nah Abu Lahab ini Namanya diambil dari Sesembahan tadi itu Pohon besar tadi itu loh Makanya namanya Abu Lahab apa tadi? Abdul Uzza Abdul artinya Hamba Hambanya berhala Yang bernama apa? Uzza Nah kemudian Abu Lahab 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 Api Abu Lahab ini orangnya Tampan Rupawan Gianteng Banyak riwayat yang menunjukkan itu Di antara saya yang bawa Sekarang ini saya yang bawa Kitab Tafsir Ibn Qasir Dikatakan disini Bahwa Abu Lahab ini disebut Abu Lahab Karena Ismuhu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib Wa innama sumya abalab li isroki wajihi Abu Lahab Yang ini Abdul Uzza disebut Abu Lahab Karena wajahnya itu Bersinar Isroq Ini mengeluarkan sinar Apa namanya Putih kemerah-merahan Begitu Ya Sebagaimana dalam riwayat yang lain Dikatakan Bahwa Rasulullah berda'wah di kota Mekah Dan mengatakan Rasulullah masuk ke pasar-pasar Berkeliling di pasar-pasar Dan Rasulullah berkata Ya ayuannas Kulu la ilaha illallah Tuflihu Wahai manusia Ucapkan la ilaha illallah Tiada yang berat disembah Kecuali Allah Rekalian akan selamat Kemudian Itu Abu Talib Melempari batu Di belakang Rasulullah Dan perawi mengatakan Ya Wawaro'ahu Rojulun Wazi'ul Wajhi Dan ketika Rasulullah berda'wah Di pasar-pasar kota ini Mengucapkan Katakan la ilaha illallah Kalian keselamat Saya melihat dari seorang laki-laki Yang wajahnya putih Melempari Rasulullah Dengan batu Nah Wajah yang putih ini Maksudnya siapa Abu Lahab Kan di film kan nih Abu Lahab itu Julek Hitam Ya itu itu salah Karena yang benar Abu Lahab itu apa Ganteng rupawan Tetapi Allah tidak melihat wajah kalian Allah tidak melihat harta kalian Seandainya Keberuntungan Kebaikan Keselamatan Ditentukan wajah Celakalah Bilal Dan beruntunglah Abu Lahab Kenyataannya tidak seperti itu Betul Bilal justru hitam Legam Masuk suruh Abu Lahab yang ganteng rupawan Nasabnya luar biasa Ketemu sama nasabnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Abdul Uzzak bin Abdul Muttalib Langsung ketemu nasabnya dengan Nabi Gak bermanfaat Bilal yang gak sana Gak kerabat Gak sana Gak kadang Tapi masuk surga Nah itu ya Oke Kemudian Setelah turun ayat Bahwa Nabi diperintahkan untuk Berjakwah secara terang-terangan Maka Rasulullah SAW Naik bukit Di kota Mekah Terus Rasulullah SAW Memanggil seluruh Bani-bani Quraish Wahai Bani Hashim Wahai Bani Abdi Manaf Wahai Bani Fulan Wahai Bani Abdi Syams Wahai Bani Fulan Bani Fulan Bani Fulan Semua orang Mendengar Dan Rasulullah mengatakan Ya Sobaha Ketika mendengarkan Teriakan Rasulullah SAW Maka seluruh Marga-marga Yang Quraish itu Yang ada di Mekah ini Keluarga-keluarga Bani-bani ini Semuanya datang Karena tahu ini siapa ini Muhammad Muhammad ini gak pernah goro Gak mungkin Muhammad Ngumpul lo kita Kecuali perkaranya penting Halnya berangkat semuanya Menyambut Teriakan Atau menyambut Panggilan Nabi Sampai-sampai Kalau ada orang yang gak bisa berangkat Dia berkata kepada buddhanya Eh buddha Selesai dulu tugasmu itu Berhenti jangan kerja dulu Kamu berangkat dulu Karena kita dipanggil oleh Muhammad Gak mungkin Muhammad ini Berbicara yang jelek-jelek Karena ini Al-Amin Maka mereka datang semuanya Orang-orang kafir Quraish Kumpul Rasulullah di atas bukit Kemudian Rasulullah SAW Berkata Seandainya aku katakan Wahai orang-orang Quraish Seandainya Aku kabarkan kepada kalian Bahwa di balik bukit ini Ada pasukan besar Yang bersenjata Ingin menyerang kota Mekah Apakah kalian percaya dengan ucapanku? Seandainya aku sampaikan kepada kalian Bahwa di balik bukit ini Ada tentara Ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah Apakah kalian percaya sama aku? Maka mereka mengatakan Naam Majarrabna minkah kathiban Qat Iya Muhammad Karena kami tidak pernah Menjumpai engkau Berbohong dan berdusta Kami sepakat percaya Seandainya yang ngomong untuk dirimu Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan Kalau begitu Sungguhnya aku disini Ingin mengingatkan kalian terhadap Siksa Allah yang pedih pada hari kiamat Wahai Bani Fulan Wahai Bani Fulan Wahai Bani Fulan Selamatkanlah diri kalian dari api neraka Katakan La ilaha illallah Supaya kalian selamat Dipanggil satu-satu Wahai Fatima anakku Selamatkan dirimu dari api neraka Sungguhnya aku tidak bisa menolong dirimu pada hari kiamat Dipanggil Wahai Sofia Bibiknya Muhammad Wahai Abbas Pamannya Rasulullah Disebutkan satu-satu nih Marga-marga Quresh Dan kerabat-kerabatnya nanti Setelah itu Abu Lahab termasuk yang hadir Di pertemuan itu Ya Maka Abu Lahab berkata Tabban laka ya Muhammad Alihada jama' tana Celaka kamu Muhammad Apakah karena urusan ini Kamu Mengumpulkan kami Di tempat ini Celaka kamu Tabban laka ya Muhammad Alihada jama' tana Subut celaka engkau Muhammad Apakah karena ini Kau mengumpulkan kami Celaka engkau Langsung turun ayat dari langit Tabban siyada Abi lahabi Wadab Ma'ahna'anhumaluhu Wa ma'kasab Saya sulanaran Data lahab Wa mra'atuhu Hammalat al-hatab Fiji dia habelum Mimasad Itu Asal muasal Sebab turunnya surat Al-Masad Atau Tabban siyada Surat al-Masad Kemudian Abu lahabi ini punya Beberapa anak Anak yang pertama Namanya Utsbah Anak yang pertama Namanya Udbah Anak yang kedua Namanya Mu'tib Anak yang ketiga Namanya Utaibah Dan perempuan Masih banyak Anaknya Berarti kalau Anaknya Abu lahab Apanya Nabi Eh Sepupu-sepupunya Rasulullah Ketika turun Ayat ini Tambah sakit hati Abu lahab Sama Rasulullah Maka dia Datangi Anaknya Dan nanti Tau gak Saking cintanya Abu lahab Sama Rasulullah Saya ulangi ya Saya ulangi Perhatikan Saking cintanya Abu lahab Sama Rasulullah Yaitu sebelum Nabi Diangkat jadi Rasul Sebelum Nabi umur 40 tahun Saking senengnya Abu lahab Kepada Rasulullah Dua Anaknya Abu lahab Dinikahkan Dengan Dua putrinya Rasulullah Udbah Dinikahkan Dengan Ruqayyah Utaibah Dinikahkan Dengan Uwukul Istum Jadi biar Nantum Tau Bahwa putrinya Nabi Itu dulu Dinikahi Anaknya Abu lahab Saking senengnya Saking dekatnya Dan Nantum Tau gak Rumahnya Nabi Sama Abu lahab Jejer Jari Wong Lam Apa Jangan Dempet Rumahnya Nabi Sama Rumahnya Abu lahab Berjejeran Dan Anaknya Abu lahab Dinikahkan Dengan Anaknya Nabi Berarti Sepupunya Nabi Dinikahkan Dengan Anaknya Nabi Betul apa Betul apa Sebenarnya Nek Jarewong Jawa Umu Kulthum Sama Ruqayyah Kalau Manggil Utbah Dan Utaibah Itu apa Paman Paman Misanan Betul apa Tapi boleh Nikah Karena bukan Paman yang Langsung Ini Paman Misanan Sudah Sudah Bisa Paham Maksudnya Jadi Utbah Itu Nikah Sama Ruqayyah Utah Dinikahkan Sama Siapa Tadi Umu Kulthum Sampai Nabi Umur 40 tahun Terus Mendakwakan Islam Abu lahab Gak Seneng Sama Nabi Dan Turun Ayat Mengecam Abu lahab Bahwa Abu lahab Itu akan Masuk Neraka Abu lahab Sakit Hati Dia Datangi Utbah Sama Utah Dipanggil Dua-duanya Wahai Utbah Wahai Utbah Wallahi Mulai detik ini Haram Kamu berkata Kepada aku Berbicara Dengan aku Sampai Kau ceraikan Anaknya Muhammad Assalamualaikum Paham Akhirnya Utbah Ini Menceraikan Rukhaya Akhirnya Utah Menceraikan Siapa Umu Kulthum Sehingga Rukhaya Jadi janda Umu Kulthum Jadi janda Ketika Rukhaya Jadi janda Rasulullah Datang Ke Usman Gitu Ceritanya Dinikahkan Sama Siapa Usman Akhirnya Rukhaya Jadi istrinya Usman Bin Affan Radiyallahu Anbu Dan nanti Rukhaya Sama Usman Ini Hijro ke Habasyah Ke Etiopia Afrika Dan nanti Rukhaya Punya Anak Dari Usman Namanya Abdullah Cucunya Nabi Dan Nabi Itu Dua Anak Tengok Rukhaya Jadi Abdullah Tapi Wafat Setelah Perang Badr Rukhaya Wafat Umu Kulthum Belum Nikah Maka Rasulullah Menikahkan Usman Dengan Umu Kulthum Lah Disuruh Cerai Kemudian Waktu Di Mekah Itu Utaibah Ini Jahat Luar biasa Padahal Ini Satu Nisananya Nabi Betul Kedua Mantunya Nabi Kan Gitu kan Utaibah Ini Jahat Dia Meludai Rasulullah Tapi Gak Kena Ingin Meludai Wajahnya Rasulullah Tapi Gak Kena Dan Menyakiti Rasulullah Utaibah Maka Rasulullah Berkata Allahumma Salliqo Alayhi Kalban Min Kilabika Ya Allah Kuasakan Kepada Orang Ini Anjing Diantara Anjing Anjing Itu Doanya Nabi Kepada Siapa Utaibah Mantan Suaminya Siapa Tadi La Mantan Suaminya Umu Kulthum Didoakan Sama Nabi Di Kota Mekah Allahumma Salliqo Alayhi Kalban Min Kilabika Ya Allah Kuasakan Atas Orang Ini Yaitu Utaibah Ini Anjing Diantara Anjing Anjing Hewan Ganas Diantara Hewan Hewan Maka Dalam Perjalanan Utaibah Ini Dagang Kesam Dagang Kesam Zaman Dulu Dagang Kesam Istirahat Di Suatu Tempat Sama Teman Teman Tertidur Semuanya Malam Hari Tiba Tiba Datang Sinya Sehingga Ini Berjalan Di Atas Ya Atau Berjalan Melangkai Orang-orang Yang tidur Menuju Ke arah Siapa Utaibah Kemudian Utaibah Ketika Melihat Singa Itu Dia Langsung Ingat Doanya Siapa Rasulullah Muhammad Dan Dia Mengatakan Allah Muhammad Qatili Wawafi Makkah Muhammad Telah Membunuhku Padahal Dia Di Kota Makkah Aku Disyam Maka Singa Ini Menyaplok Atau Menerekam Kepala Yang Siapa Utaibah Antum Bisa Lihat Dalam Kitab Al-Rohiq Al-Mahthum Disebutkan Ini Meskipun Mungkin Ada Mengatakan Riwayatnya Perlu Ditinjau Tapi Disebutkan Di Kitab Itu Utbah Nanti Masuk Islam Utbah Ini Masuk Islam Utbah Yang Kakaknya Ada Utbah Nikat Sama Ruqayyah Kalau Utbah Nikat Sama Siapa Umuk Kultub Utbah Ini Masuk Islam Mu'tib Juga Masuk Islam Sehingga Utbah Jadi Ahlil Ben Lu Abu Lahab Itu Kalau Masuk Islam Ahlil Ben Karena Bani Apa Bani Hasil Oke Jadi Abu Lahab Ini Ketika Turun Ayat Ini Itu Istrinya Abu Lahab Siapa Istrinya Abu Lahab Namanya Siapa Arwah Namanya Ummu Jamil Ummu Artinya Ibu Jamil Artinya Bagus Ibunya Si Bagus Tapi Enggak Sesuai Namanya Orangnya Enggak Bagus Jadi Istrinya Abu Lahab Namanya Ummu Jamil Nama Aslinya Arwah Binti Harab Bin Umayyah Saudarinya Abu Sofyan Bibinya Muawiyah Arwah Jahatnya Luar biasa Arwah Ya Sama Seide Sepemikiran Dia suka Membawa Duri Meletakkan Gangguan-gangguan Di jalannya Rasulullah S.A.W. Dan ini Dicantumkan Dalam surat Tabbat Selakalah Kedua tangan Abu Lahab Ya Dan Tidak Bermanfaat Baginya Tidak bisa Menolongnya Harta Yang Ia Usahakan Hartanya Kekayaannya Gak bisa Menolong Dia Abu Lahab Akan Masuk Neraka Yang Bergejola Apinya Membara Dan Istrinya Abu Lahab Ini Membawa Membawa Kayu Membawa Kayu Bakar Dan Di lehernya Istrinya Abu Lahab Itu ada Tali Yang terbuat Dari 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 Sabut Jadi Para ulama Menafsiri Hammal Al-Hatab Ini ada yang Menafsiri Waktu Hidup Itu Dia Suka Jadi Kinaya Suka Membawa Kayu Bakar Artinya Suka Adu Dumba Suka Adu Dumba Nah Ketika Turun Ayat Ini Ini Marah Besar Umu Jamil Ini Arwah Binti Harap Tadi Itu Marah Besar Maka Dia Mendatangi Rasulullah Eh Mendatangi Mencari Rasulullah Membawa Batu Besar Ingin Ditamparkan Dan Ingin Dipukulkan Rasulullah Tapi Pada Waktu itu Abu Bakar Bersama Rasulullah Duduk Bersama Tapi Ketika Umu Jamilin Datang Dia Melihat Abu Bakar Saja Tapi Gak Bisa Melihat Siapa Rasul Sallallahu Sallallahu Kemudian Dia Berkata Kepada Abu Bakar Mana Temanmu Itu Yang Namanya Muhammad Itu Karena Ingin Melempar Dengan Batu Itu Karena Gak Melihat Bada Rasulullah Disampingnya Abu Bakar Tapi Dia Gak Bisa Melihatnya Kemudian Dia Menyenandungkan Syair Dan Mengatakan Muhammad Diplesetkan Muhammad Nantinya Manusia Yang Terpuji Muhammad Manusia Yang Baik Diplesetkan Kebalikannya Menjadi Mudham Yang Ngerti Bahasa Arab Paham Kalau Gak Ngerti Ya Repot Jelaskannya Mudham Man Abay Manusia Yang Tercelah Kami Abaykan Kami Gak Nuruti Dia Kami Durhaka Kepadanya Dan Agamanya Kami Tinggalkan Dan Perintahnya Kita Kita Bangkangi Atau Kita Selisihi Kita Tidak Menurut Kepadanya Jadi Diplesetkan Namanya Nabi Yang Asalnya Muhammad Diganti Apa Mudham Terus Dia pulang Abu Bakar Mengatakan Ya Rasulullah Dia Mencari Padahal Kau Ada Di Samping Tapi Kenapa Dia Kemudian Kata Rasulullah Malaikat Telah Atau Allah Subhanallah Telah Menghilangkan Apa Penglihatannya Dari Jeriku Sehingga Dia Tidak Tahu Ini Abu Lahab Ini Saking Jahatnya Maka Dia Menyelisih Bani Hasim Yang Lain Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kurang Lebih Rasulullah Itu Umur 50 Tahun Berarti Berapa Tahun Kenabian Itu Ya 10 tahun Kenabian Rasulullah Dan Istri Beliau Diboykot Istri Beliau Pada waktu itu Cuma satu Siapa namanya Diboykot Dan seluruh Bani Hasim Diboykot Karena Dianggap Melindungi Nabi Sehingga Pada waktu itu Rasulullah Dan Seluruh Bani Hasim Keluarga besarnya Diusir dari Mekah Sehingga Mereka hidup Di lembah Yang gersang Dan tandus Diusir Seluruh Bani Hasim Ikut Baik yang muslim Maupun yang kafir Yang kafir pun Ikut di lembah itu Diusir Dan semua rela Semua setia Semua menyayangi Nabi Kecuali satu orang Yang gak mau ikut Dan satu orang Ini dikecualikan Kafir Qures Siapa Siapa Ya mesti Apulah Matirnya itu Apulah Jadi Seluruh Bani Hasim Meskipun kafir Itu Pergi ke lembah itu Diusolir Jadi kalau dia datang ke kota Mekah Beli sesuatu Gak ada yang mau Menjual ke dia Diboykot Kalau jualan Gak ada yang beli Kalau dia membeli Gak ada yang mau juali Kalau ngejak ngomong Gak ada yang mau Nerima omongannya Kalau dia mau menikah Kenanannya Gak ada yang mau Kalau melamar Ditolak Pokoknya diboykot Embarku luar biasa Itu sampai Sampai Malam-malam Itu banyak Bayi-bayi nangis Di lembah itu Karena kelaparan Dan ini sering Saya sampaikan Ceritanya itu Karena kelaparan Kecuali satu orang Tok Yang gak ikut Di lembah itu Siapa Abu Lahab Saking jahatnya Abu Lahab Padahal Abu To'alim Ini kafir Gak masuk Islam Tapi ikut ke sana Saking belani Nabi Dan banyak Bani Hasim Yang belum masuk Islam Pada waktu itu Tapi ikut ke tempat itu Belani Nabi Belani bukan karena agama Tapi belani karena Gakera Batan Sukuisme Gitu loh Oke Abu Lahab Dan Abu Lahab ini Ceritanya gak lama Yang diceritakan pun Saya cari Cerita ob Abu Lahab Ya Karena Abu Lahab matinya Setelah tujuh hari Setelah perang badir Bahkan perang badir Dia gak ikut Karena sakit-sakitan Padahal perang badir Kan awal-awal Masih kan Iya kan Ketika Rasulullah hijau kan Perang yang pertama kali Berhadap-hadapan Antara Rasulullah Dengan kafir kuret Itu aja Abu Lahab gak ikut Karena sudah apa Sakit Karena sakit apa Sakit Ini Kulit Bisul-bisul Buahnya Di tubuhnya Dan bau Ya Sampai dia mati Gak ada yang mau Nguburkan jenazahnya Sampai dalam riwayat Didorong-dorong Supaya Masul yang lahat Bahkan dalam perang badir Bahkan dalam perang badir pun Gak ikut dia Ya Abu Jahal juga Wafat Eh mati dalam perang Badir Tapi kan ikut perang Kalau Abu Jahal Fir'aunnya umat ini Abu Jahal Tapi kalau Abu Lahab ini Tidak Dia gak ikut Ikut perang Badir karena dia sakit Dan mati Ya itulah Kisah tentang apa Abu Lahab Pelajaran apa Yang bisa dipetik Dari Kisahnya Abu Lahab Yang pertama Ya Yang pertama bahwa Kemuliaan itu Tidak dilihat dari nasab Ya Abu Lahab ini Nasabnya tinggi Abu Lahab bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manof Ini mereka Sesepuh-sesepuh Quraish Gak bermanfaat Nasabnya Salman Al-Farisi Gak punya Nasab Punya nasab Tapi dia gak bangga Dengan nasab Nasab gak bisa Menyelamatkan manusia Bahkan Salman Kalau ditanya Siapa bapakmu Anak Ibnul Islam Aku ini adalah Anaknya Islam Siapa yang tahu Disini Bapaknya Salman Al-Farisi Yang ada di masjid ini Siapa yang tahu Bapaknya Salman Al-Farisi Apa? Namanya siapa Siapa nama Bapaknya Salman Gak ada yang tahu Aku yang kearuh Apalagi apa Gak ada yang tahu Gak punya nasab Terputus Tapi Allah pilih dia Bilal bin Robah Ini menunjukkan Bahwa Barang siapa yang Diperlambat oleh Amalnya Gak bisa dipercepat Oleh nasabnya Anaknya Nuh Gak bisa selamat Meskipun nasabnya Langsung dengan Nabi Nuh Ayahnya Nabi Brahim Gak selamat Meskipun Sambung nasabnya Ya kan Begitu juga dengan Abu Lahab Nasabnya Tidak bisa Menyelamatkan dirinya Itu ya Yang kedua Allah tidak melihat Wajah Allah tidak melihat Rupah Ya Tapi Allah melihat Kulubikum Wa'amalikum Hati kalian Dan Amal kalian La yandurullah Ila suwarikum Wa la'amwalikum Walakin Allah yandur Ila kulubikum Wa'amalikum Allah tidak melihat Wajah kalian Allah tidak melihat Harta kalian Tapi Allah melihat Hati kalian Kemudian Amal kalian Dilihat hatinya Dia ikhlas apa enggak Dilihat amalnya Sesuai tuntunan Nabi apa enggak Jadi yang dilihat Allah itu dua Hati dan amal Hati itu tempatnya Ikhlas Amal Sesuai enggak Dengan tuntunannya Nabi Itu ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memilih Abu Lahab Justru Allah memilih Bilal Bilal itu Beliau termasuk Orang-orang yang Termarjinalkan Di zaman itu Bilal bin Rabah Ini pernah Kumpul-kumpul Sama orang Terus bersama Rasulullah Terus datang Kafir Quraish Bangsawan Sesepuh Terus Rasulullah Pengen Da'wai mereka Maka sesepuh Kafir Quraish Ngomong begini Eh Muhammad Kalau inti Mau ngomong Sama aku Tidak apa-apa Tapi singkirkan dulu Orang-orang Kere ini Singkirkan dulu Orang-orang Apa Orang-orang Pinggiran ini Nah diantara Yang disebut Disitu adalah siapa Bilal Langsung Allah Turunkan ayat dari langit Menegur Rasulullah Tidak boleh Kalian meninggalkan Orang-orang ini Rasulullah Memilih Bilal Bahkan Nabi Mengatakan Ya Bilal Kabarkan kepada aku Amalan apa Yang kamu lakukan Wahai Bilal Sampai aku Tadi malam Mendengar suara Kakimu Di Suara sendelmu Dimana Di surga Amalan apa Yang kamu lakukan Wahai Bilal Sampai-sampai Aku mendengarkan Suara derap Langkah kakimu Di surga Allah memilih Bilal Tidak memilih Abu Lahab Gwantengpol Putih Nasabnya tinggi Soge Mana jalilnya Bahwa Abu Lahab Soge Ya ayat itu Gimana Terus Hartanya Tidak bermanfaat Beri Soge Apulah Soge Gwanteng Terus Apa tadi Nasabnya tinggi Bujudnya Anaya Tapi Oh Tidak hai 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 saking setengah sampai bisa dan umponaan Dewi jadis sana paham maksudnya ya Abu Lahab sama Rasulullah antara ponaan dan apa paman saking senengnya Abu Lahab sama Rasulullah sampai pengen anak keturunannya nikah sama anak keturunannya Nabi utbah dinikahkan sama Ruqayyah utaibah dinikahkan dengan umum kan gak mungkin itu terjadi kecuali pasti Abu Lahab cinta sama Nabi betul apa enggak? enggak mungkin toh enggak seneng kok jadi besan enggak mungkin sampai besanan pengeluru itu kan menunjukkan bahwa Abu Lahab sangat cinta sama Nabi berarti Abu Lahab ini ngerti ahlaknya Nabi Abu Lahab ini ngerti amanahnya Nabi dan Abu Lahab ini dibacakan Al-Quran dihadapan Nabi bukan dihadapan orang lain Rasulullah sendiri yang mengucapkan Al-Quran di depan Abu Lahab dan Rasulullah kalau membaca Al-Quran merdunya paling nomor satu di dunia ngerti mujizatnya Nabi tapi gak bisa masuk Islam gak bisa masuk Islam justru Salman Al-Farisi dari negeri yang jauh justru masuk Islam padahal gak ada nasab gak ada keterikatan apa-apa hidayah ada di tangan Allah dan makanya penting minta hidayah itu penting ya jamaah umat Islam wajib minta hidayah minimal sehari semalam berapa kali? 17 kali kurang pasti berdosa kenapa? karena permohonan hidayah itu adalah ada di surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah itu jadi rukunnya solat saking pentingnya ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus dan itu jumlahnya rokaat dalam solat berapa? 17 kali umat Islam minta hidayah cuma kadang-kadang itu cuma jilisan gak sampai jeruati keluar atau ke masjid jemuk sadali waw padahal memang solat undungannya ya mari nyolong berhasil di komeri terus Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki yang no nah ini ya berbahaya ya itu ya para jamaah yang dirahmati oleh Allah jadi itu kisah tentang Abu Lahab sebenarnya kisahnya tidak terlalu panjang tapi mudah-mudahan sedikit tadi kita memperoleh gambaran tentang sosok yang bernama Abu Lahab dan ini juga menunjukkan kemujizatan Al-Quran ini penting nih seperti disampaikan dari Bapak tadi ini sebenarnya menunjukkan kemujizatan Al-Quran itu Abu Lahab kalau seandainya Abu Lahab itu cerdas harusnya dia itu pura-pura masuk isi untuk membatalkan Al-Quran kalau ternyata Al-Quran gak bener toh mau aku masuk islam kok paham tapi untuk pura-pura aja gak bisa dia dan bener Al-Quran berarti bahwa dia dinas sampai akhir memusuhi Nabi dan dia masuk neraka seharusnya dia kan punya cara menunjukkan bahwa Al-Quran ini tidak tidak bener masuk islam dia pura-pura masuk islam di Al-Quran gak bener kok saya yang kata masyarakat kok saya masuk islam tapi sampai pura-pura pun dia gak bisa dan sampai akhir pun dia memusuhi Rasulullah S.A.W ada pun putranya yang bernama Utsbah dia datang ke Nabi minta maaf dan Rasulullah maafkan ini misanannya Nabi dan mantan mantunya Nabi terus kemudian Mu'tib masuk islam ada pun Utsbah Utaibah dalam riwayat dimakan apa tadi singa Wallahu'alam Biswa kurang lebih 55 menit saya sampaikan materi silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan monggol silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Raja yang berdama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa